Dan Jokowi-Dodo menetapkan Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan nasional. Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, hingga peternakan. Kawasan lokasi lumbung pangan berada di Kebupatian Pulang Pisau dan Kebupatian Kapuas dengan luas sekitar 165 ribu hektare. Food estate merupakan konsep pengembangan pangan yang dilakukan secara terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, hingga peternakan di suatu kawasan. Food estate menjadi salah satu program strategis nasional tahun 2020 hingga 2024. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran optimistis program food estate bisa berhasil dan mampu menyejahterakan masyarakat. Pasalnya Kalimantan Tengah memiliki sumber daya alam yang tepat sasaran untuk program strategis nasional ini. Pak Presiden total membalik. total untuk bahwa di Kalimantan Tengah ini dicadang untuk rumbung pangan nasional dan juga cadangan badan cadangan logistik logistik logistik. Ya kita berdoa. Sehingga terjawablah yang namanya pelapan pekerjaan yang kita sekarang butuh pelapan pekerjaan. Kenapa? Pertama, banyaknya PHK, banyaknya penganggur setelah terjadi pandemi COVID-19 terjawab. Yang kedua, yang tamatan SMK, yang tamatan SMA, yang butuh pekerjaan. Nah ini akan ada jawabannya nanti. Jawabannya sudah dianu oleh pemerintah. Nah terus, yang ketiga, yang tamatan-tamatan yang S1, dari pertanian, dari peternakan, dari perikanan. Sehingga ini terbuka lapang pekerjaan yang butuh besar. Menindak lanjuti arahan Presiden, Provinsi Kalimantan Tengah bergerak cepat dengan mempersiapkan infrastruktur penunjang kawasan food estate. Pembangunan serta peningkatan infrastruktur ini diharapkan bisa memberikan manfaat. Tidak hanya bagi para pekerja di kawasan food estate, namun juga bermanfaat untuk seluruh masyarakat di Kalimantan Tengah. Terima kasih telah menonton!